Let's open the shutter, start the talk. Hari ini saya bersama Riza Suseno, ini adalah pilot drone Indonesia. Ini saya panggil dia Ica, ya? Boleh, boleh. Oke, Riza Suseno kita panggil Ica. Ini kebetulan adalah sahabat lama saya, waktu saya masih di Melbourne. Ini enggak tahu kenapa ini penuh dengan drone. Saya waktu itu memang drone itu emang belum ada, tapi enggak pernah Ica ini masuk di dunia fotografi. Ini gimana ceritanya awalnya? Pernah dulu sih. Dulu. Wajib dulu, dulu zaman SMA, saya belajar biasa dulu. Terus dulu, di kuliah, pusat komentrasi. Saya belajar paling enggak dulu dapatlah basic-nya di analog kan. Itu sebelum Melbourne itu kita ketemu ya? Belum, sampai pada akhirnya ketemulah Mas Haji Lubis ini. Ketemu Mas Haji Lubis, dia kebetulan ngambil. Bachelor of Photo, akhirnya seru juga. Kalau pegang foto kemana-mana. Jadi ceritanya ketularan di situ. Parah. Lalu fast forward, tahun 2006 saya mulai main di Aeromodeling. Sudah dapat basic terbangnya kayak gimana. Lalu di 2011 itu awal-awal drone ya. Jadi konsep pesawat ataupun helikopter. Jadi pertama kali terkenalnya drone itu di 2011 ya? Konsep ada flight control sebetulnya. Flight control ada. Dan mulai murah lah ya dibandingkan dulu. Dulu masih sekitar harga dulu helikopter itu dikasih flight control sekitar 200 jutaan. Ah iya iya iya. Lalu sekitar 2014 mulai yang rakitan keluar. Itu sekitar 180 sampai 180. Jadi yang rakitan itu di bawahnya ada, jadi kayak gini di bawahnya ada kamera. Yang pakai kamera SLR gitu ya. Dulu. Saya pernah ngeliat tuh waktu itu ya. Lalu sekitar masuk 2015 keluar lah yang merek yang terkenal. Sekarang kan yang DJI yang semua orang punya ya. Kurang lebih ya. Itu lalu mereka, awalnya 2015 itu Phantom 1. Dia pakai GoPro. Oke. GoPro dulu. Ditempelin di bawahnya. Ditempelin di bawah. Itu GoPro-nya sendiri, dia ada gimbalnya juga sendiri. Lalu berkembang ke Phantom 2, Phantom 3. Sampai pada akhirnya mereka ada mounting sendiri. Nah itu awalnya hobi, iseng aja. Awalnya hobi. Soalnya gue gak tau dulu gitu. Sampai akhirnya kemarin-kemarin pas kira, ih ini orang bergerak di drone ya. Gitu, lama liat IG-nya segala macam, mainnya drone. Ini gak kebayang dulu gitu. Nah awalnya cuma iseng-iseng. Awalnya iseng di 2006 di Aromodemi. 2006. Belajar, iseng. Lalu 2014 kayaknya seru nih. Karena pada saat itu ketika main ini, hariannya banyak. Jadi dari hobi, terus kemudian ternyata bisa menghasilkan, yaudah deh terusin aja gitu. Terusin. Terusin. Lalu di 2015 mulai banyak mainnya kan. Tapi juga kebetulan waktu itu juga, jadi ini apa namanya, dikontrak sama salah satu TV. Oke. Pada akhirnya untuk, biasa untuk apa namanya, demo, ada pembukaan apalah gitu kan. Lalu kesini-kesininya lebih banyak di foto, video, bikin divisi segala macam sama pemetaan. Pemetaan. Pemetaan udara. Pemetaan udara. Kalau dulu kan pakai heli, sekarang ini cukup pakai. Iya. Pakai pesawat lebih sebetulnya pakai pesawat. Sekarang bisa digantikan oleh drone. Oh, oke. Nah, jadi sejak kapan jadi ini mata pencarian? 2014. 2014. Jadi dari tahun 2006, terus kemudian, belajar segala macam, terus lebih, jadi dukung teknologi seperti ini, dan akhirnya 2014 lebih serius. Lebih serius. Nah, terus, jadi semua orang pasti bisa dong untuk serius ya? Semua orang pasti bisa. Cuma harus melewati tahap. Cuma tahap. Betul. Nanti kita kembali ke tahapan. Tapi sebelum itu, kita bahas dulu yang lain-lainnya. Nah, tadi kan dari kamera yang tadinya di bawah, terus kemudian pakai GoPro, terus kemudian sekarang udah atas seperti ini. ini, apa nih? Ini Phantom 4 Pro. Phantom 4 Pro. Sebetulan bahwa yang ini, karena ini banyak yang orang pakai untuk di pemetaan dan foto video. Berapa? Megapikselnya berapa? Sekitar 12. Gak banyak. Dan ini kameranya attached di situ? Ketest di situ. Jadi gak tempel-tempel kayak dulu zaman dulu? Udah gak ada lagi tuh? Gak ada. Jadi fungsi gimbal juga, kalau ada angin juga, dia tetap usaha stabil. Stabil ya? Stabil. Ini kira-kira harga berapa? 24-an lah. Gak seberapa. 24-an. 24-an aja. Nah, sekarang gini, ini kan barang ini, tapi ini drone sudah termasuk kontrolernya juga, 20 sekian. 20 sekian di luar ini. Ada tambahan lain? Kebetulan ini bisa pakai handphone. Oke. Bisa pakai tab, ataupun ada layar dari mereka juga. Lensa segala macam. Lensa itu udah semua. Udah semua di situ, itu 20 sekian. 20 sekian. Pernah hilang gak? Maksudnya pernah hilang gini, lagi kan pernah terbang, lost signal, terus kemudian, gak balik lagi. Pada dasarnya banyak cerita. Kalau gak balik lagi, ini gak ada di sini juga sih ya. Bahasanya apa itu? Bahasanya flyway. Flyway. Jadi flyway, dia terbang, terus kemudian, bye-bye. Gak balik lagi. Bahasa balik itu apa? Return to home. Return to home. Return to base, bukan? Bukan. Return to home. Return to base, lagi lagi. Itu di Fixed Wing. di Besar. Oh, oke. Return to base, beda lagi ini. Return to home. Tapi biasanya kan ada signal-signal kan ya? Ada. Karena di layar ini kan juga, kita sebutnya drum station. Jadi sebetulnya, sebetulnya sama seperti yang kita ngeliat di cockpit, di perawat. Jadi telemetri semua di sini, ketinggian, terus distance-nya berapa, horizontal semua vertical speed-nya ada, baterai ada berapa. Itu detail semua? Itu kontrol dari software ya? Detail. Ada software-nya? Produk ini juga untuk, kurang lebih seperti kamera, kita pindahin di sini ya. Cuman ini kan memang, ada di beberapa produk tertentu, yang dia memang specialized, buat di foto dan video. Jadi, dia bisa diganti lensanya. Gitu kan? Ada 50. Jadi lebih wide. Lebih zoom sedikit. Ini kan fix. Oh, oke. Nah, ini kan kita udah ngomongin soal teknologinya. Ini hardware-nya, ini alat-nya. tapi kan sebenarnya sesungguhnya alat ini kan tidak bisa bergerak kalau nggak ada orangnya. Tapi orangnya juga kan butuh ilmu. Nah, dari lu sendiri nih, butuh nggak sih sebenarnya kalau kita bisa mengendalikan ini dengan baik, kan pasti ada output yang bagus nih. Apakah either itu video atau foto. Ada nggak sih harus lu punya ilmu untuk mengontrol ini. Apakah sekarang gue punya duit 50 juta, gue beliin ini semua, akhirnya udah deh gue terbangin. Itu banyak cerita kayak gitu. Banyak cerita gimana? Banyak cerita yang asal beli hari ini, besok langsung jadi pilot drone, dapat kerjaan, nyari kerjaan. Dapat kerjaan. Ternyata nggak semua di dunia begitu ya. Sama, sama. Semua serba instan. Serba instan. Padahal mie instan tetap harus dikasih bubu. Dimasak. Dimasak tetap harus ada proses gitu ya. Ada, betul. Sebetulnya, awal-awal itu semua banyak yang berangkat dari ini, dari yang udah belajar eromodeling. Karena itu kan basic ya. Betul. Basic berbicara mengenai orientasi. Betul. Jadi itu dia bisa balik. Karena orang belajar. Karena controllingnya ini kan beda ya. Karena dia di atas. Terkadang banyak orang bilang, oh, drone saya hilang. drone saya fly away gitu. Sebenarnya sebetulnya permasalahan pengetahuan dasar gitu kan. Pengetahuan dasar dia mengenai penerbangan itu harus pre-check flight. Oh. Gitu. Jadi semua komponen terpasang dengan baik. Terus juga paling penting adalah di drone stationnya itu mesti dialog. Ada kompoinnya dia, tempat titik take off. Oh, oke. Jadi in case signalnya terputus, dia bisa kembali kepada poin dia take off. Itu otomatis dia akan kembali? Otomatis. Akan kembali? Akan kembali. Selama baterainya masih ada? Jadi bahasanya automation. Jadi dia balik sendiri, cuma kita sebagai pilot masih punya kontrol. Oh. Misalnya udah dapet nih, kita udah jarak sekilo, tiba-tiba dia jarak 500, tiba-tiba dapet. Ada komen tuh, mau di cancel apa enggak. Oh, jadi dia ngomong nih? Iya, ada di layarnya ada. Di layarnya. Kan suka ada, misalnya kayak di pilot tuh kan ada berapa ratus meter. Ini gak ada sebenarnya kayak gitu ya? Ada. Ada bahasa-bahasa kayak gitu ya? Oh, ini canggih ya? Karena ini juga kan, di kamera kan juga ada. Bicara tentang white balance, dia mau ISO-nya berapa, shutter speed-nya berapa, itu sama. Oh, oke. Jadi basicnya sebenarnya ini kamera yang diterbangkan. Kamera yang terbangkan. Jadi ada dua device nih ya. Pertama adalah kameranya, yang kedua adalah si drone-nya sendiri. Nah, itu bisa video, bisa foto? Bisa video, bisa foto. Berapa mega kira-kira? Kalau foto sih 12 ya. Megapixel ya? Megapixel. Itu udah pasti confirm untuk yang merek ini ya. Cuman... Tapi ada lagi merek-merek yang lain. Kalau videonya dia bisa, untuk yang ini 4K di 30 fps. Wah, 30 fps cukup lah. Cukup lah gitu ya. Biasa buat TVC juga masih oke lah ya. Masih oke. Nah, itu kan berarti ilmu tetap harus punya. Ilmu punya. Karena, jadi terkadang itu peraturan baru keluar. Ini berbicara mengenai pemerintah sedikit. Jadi peraturan per 2021 itu jadi ketat. Karena ada beberapa kejadian nih. Dia terbang di Bali, kalau nggak salah. Ada salah satu. Saya nggak usah sebut kasusnya gimana. Cuman dia terbang dekat runway. Nggak boleh tuh. Nggak boleh. Sampai akhirnya menjadi kasus. Dia juga ada saksikan dananya. Itu berapa meter aja nggak boleh tetap? Tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Jadi itu restricted zone lah ya. Nggak boleh sama sekali ya. Nggak boleh misalnya sedikit aja gitu. Dia restricted. Jadi dengan izin tertentu dia bisa. Iya, misalnya untuk kepentingan kayak bandara gitu. Bandara bisa. Saya juga pernah terbang di bandara sih. Ini terus nggak bisa, nggak boleh. Terus gimana? Karena bandara itu kan KKOP mereka nyebutnya. Kawasan Keselamatan Operasional Benerbangan. Jadi ada tempat take off landing. Dan jarak dari titik tengah runway itu sekitar 15 kilo. Itu udah nggak boleh terbang. Cuman. Clear up tuh. Boleh terbang dengan regional yang. Keperentukannya harus jelas. Harus jelas. Dan itu ada prosedur. Terus apa yang terjadi tadi? Setelah tadi. Jadi ketika itu ada pesawat Garuda mau landing. Terus pilotnya bilang drone spotted on the left. Kelihatan sama dia? Kelihatan. Dan itu di depannya ya? Di samping. Di samping. Karena waktu itu dia lagi mau buat progress report. Dia bilang drone spotted. Akhirnya ditangkap. Karena izinnya pada waktu itu jam 10 sampai jam 12. Dia terbang jam 2. Ini udah license ya? Itu udah license juga dia? Tapi tetap ternyata. Dia merasa bahwa. All access. Kita nyebutnya notam. Notice to airman. Jadi notice informasi yang diberikan kepada pesawat berawak. Bahwa pada jam-jam tertentu ada drone mau terbang di ketinggian sekian. Lokasinya sekian. Sebenarnya boleh. Tapi kebetulan waktu itu pas Garuda. Dia di luar. Di luar jam yang sudah di. Di luar dari jam. Itu kebetulan Garuda pas lewat. Lewat. Kelihatan. Bagus kelihatan. Kalau nggak masuk tuh drone ke dalam. Kena. Denda. Sanksi 1M. 1M? 1M. Kena denda tuh? Kena. Proyeknya aja nggak sampai segitu. Jadi pada dasarnya ini orangnya disurveys. Itu yang ngedenda siapa? Pemerintah setempat. Oh. Kalau ini dinas perhubungan atau gimana? Ya biasanya ada jejang-jejang lah. Jadi sekuriti se-airport dipanggil. Pihak DKPP. Oh panjang gitu ya? Panjang. Ada sidangnya kecuali macam nggak? Oh pasti. Pasti. Jadi per tahun 2021 ini pemerintah melalui perhubungan. Dia mengeluarkan peraturan menteri perhubungan. Jadi syarat-syarat untuk menjadi pilot udah mesti ada. Dia mesti punya sertifikasi. Itu biar dia tahu bahwa tidak hanya bisa terbang. Bahwa ada segenap peraturan-peraturan cara penerbangan ruang wilayah udara yang bisa dia terbangin. Kru resource management, risk management. Karena kan terbang itu kan ada ground risk, ada air risk. Ya. Jadi kalau air risk dia bisa bertemu dengan pesawat berawat. Baiknya lima termasuk pesawat. Kalau ground risk kan bisa kena orang. Bisa kena rumah, properti. Bahaya itu. Bahaya. Karena ini kan juga kalau kesabat ini pernah dulu kejadian katanya kesabat kena pelipis sampai berdarah ini. Pernah waktu itu dia main di wedding atau di event gitu ya. Itu bahaya juga ya. Karena pada dasarnya penerbangan di atas orang adalah menjadi specific operation risk assessment. Oke. Nah ini juga ada. Jadi nggak boleh sembarangan. Dia mesti punya izin tertentu. Yang dikeluarkan. Gila ya. Lu tahu banget ya tentang itu. Bumaya. Bumaya. Jadi nggak salah ya kita undang podcast ini. Jadi ekspor banget ya. Berapa tahun tuh ngerjain kayak gitu. Jadi 2006 sampai sekarang. Baru delapan lah ya. Delapan tahun ya. Betulan kan juga sekolah juga kan. Sekolah hukum juga. Sekolah hukum. Sekolah hukum atau sekolah doang? Sekolah hukum. Sekolah hukum. Jadi ketika itu melihat. Kan belum ada nih yang lawyer drone. Iya. Akhirnya kita coba belajar. Belajar di situ. Jadi bikinlah itu regulasi termasuk apa ininya segala macam. Kemarin sih baru itu aja ya. Kita baru drone sekolah high gitu. Ada sekolahnya? Iya. Ada sekolahnya. Itu yang di. Oh. Ini drone edutek. Itu ya kelihatannya. Jadi kebetulan. IG-nya ada. Ada drone edutek. PT drone edutek Indonesia. Oke. Ini website-nya di. Website-nya di www.droneedutek.com. Jadi sebetulnya. Itu belajar semua ya. Sebetulnya kami. Aduh ada dua nih. Baik federasi maupun asosiasi juga yang udah. Apa namanya. Udah bikin sertifikasi. Cuman kita yang comply. Oke. Comply dengan peraturan menteri yang harus 46 jam. Jadi di only one training center yang baru. Oke. Jadi saran. Saran lu ini. Memang intinya saran atau kewajiban kita harus belajar lebih serius. Karena ini bukan hanya sekedar menerbangkan benda ke atas. Tapi ini ada safety-nya dan lain-lain juga gitu ya. Basisnya gini. Kendaraan yang berjalan. Baik mobil maupun pesawat. Ini pesawat udara nih. Betul. Kita nyebutnya SPUKTA. Sekarang bahasanya. Apa? Sistem SPUKTA. SPUKTA. S-P-U-K-T-A. Sistem pesawat udara tanpa awak. Banyak bahasa-bahasa yang kita baru tahu. Banyak. Jadi pesawat udara tanpa awak ini harus punya lisens. Oh oke. Lisens. Yang bikin lisens itu dinas kelayakan pengoperasian pesawat udara itu. Itu juga yang bikin lisens untuk main aircraft. Jadi ketika udah dapet lisens ya. Melalui SIDOPI itu namanya. Melalui portal SIDOPI itu. Dia sudah bisa dibilang pilot. Cuma ratingnya terendah. Oh jadi ada tingkatannya. Kayak pilot lah. Ada bintang bar 1, bar 2, bar 3, bar 4. Kalau ini kita mulai di drone dulu. Enggak. Ini ada tingkatan kayak gitu. Bintang 1, 2, 3, segala macam. Jadi drone dulu, abis itu SPL, Sport Pilot License. Oke. Private Pilot License. Terus CPL, Commercial Pilot License. Yang menerbang-terum menerbang lain segala macam. Garungan segala macam. Baru fighter pilot. Terus fighter pilot, baru test pilot. Oh oke. Jadi kalau basically, kalau pilot itu sudah pasti bisa nerebangin drone. Enggak juga? Enggak juga. Enggak juga. Karena orientasi beda. Oh gitu. Gitu juga sebaliknya. Orang yang pakai drone, benar-benar itu juga bisa nerebangin pesawat. Karena di dalam tuas pengendali ini, kita nyebutnya remote, kan ada dua tuas. Yang kanan untuk maju mundur kanan ke kiri. Yang kiri itu untuk merubah heading arahnya. Kanan ke kiri sama naik turun. Iya karena kan beda nih. Kalau kita lihat kan kontrolnya, kalau gue sendiri bingung kali kontrolnya ya. Antara kiri ke kanan. Apalagi kalau dia pas balik gitu. Kan berarti flip-flop ya. Terbalik gitu. Ke kirinya, beloknya ke kanan kan dia kan. Nah itu harus terbiasa tuh ya. Harus terbiasa. Jadi di dalam penerbangan normal sekarang terutama di daerah-daerah berpenduduk harus ada izin kan. Iya. Namanya notice to airman. Itu juga gak mudah juga. Ijinnya ke mana? Ijinnya ke DNP. Jadi awal itu, awal itu mesti punya lisensi dulu. Tapi sebelum punya lisensi si DOPI mesti masuk ke training center kayak ke saya tuh. Oke. Jadi ada pemberian materi, lalu pemberian uji praktek juga. Nah setelah itu keluar, selesai dapat sertifikasi gitu kan. Baru dia ikut yang namanya. Itu berapa lama tuh? Lima hari. Lima hari? Tiga hari materi, dua hari praktek. Jadi ada praktek simulator juga. Oh jadi training itu selama lima hari. Tiga hari itu kita kasih materi terus. Oke, terus hari keempat, kelima, simulator, tapi berarti gak. Lalu kelimanya baru. Simulator berarti gak pake ini? Gak. Tapi simulator yang dikeluarkan oleh DJI ini, kita cuma pake remote sama komputer yang high. Jadi seolah-olah dia terbang gitu, tapi hanya visual aja. Jadi disitu kita ajarin orientasi kanan, kiri maju mundur. Baik dari orientasinya yang udah kameranya ngadap kiri, itu kan orientasi udah berupa. Pasti. Lalu kita ajarkan juga untuk terbang, lalu misalnya saya bilang landing di sana gitu. Jadi dia belajar untuk landing darurat, menggunakan semua kumsi yang ada. Harus soft ya? Landing, soft landing. Pembanyakan yang kami temu tuh ya, sebetulnya yang gue ketemuin tuh sebetulnya zero hours. Gitu. Zero hours. Jadi emang mesti ekstra effort lah ya untuk ngajarin ya. Cuma bisa. Dengan metode yang itu lah ya. Oke, oke, oke. Jadi setelah-setelah tadi 5 hari, terus ada training lagi dong artinya untuk memfasihkan ini. Dari 5 hari itu hanya basic. Nanti basic, baru bisa registrasi ke pemerintah. Sebagai pilot drone. Buat dapet itu nyalisensinya dulu. Oh buat lisensinya dulu. Jadi ini belum, kalau udah dapet tadi, belum kita nyatakan, oke you eligible untuk jadi pilot drone. Karena ada, kadang-kadang. Itu baru bisa nerbangin doang. Baru bisa nerbangin doang. Baru bisa. Kalau mau advance level, ada pemanfaatan lain lagi. Fotografi, video, inspeksi, pemetaan. Apa namanya, soft smoothing ininya gitu ya, macam-macam lah ya. Karena kadang di, gue sendiri kan emang di kami itu di edutek itu mesti ngajarin orang dulu. Bisa dulu basic ya. Karena dari pemerintah yang kasih aman. Kita dulu, habis itu bisa register di mereka. Setelah register baru tuh, urus perizinannya. Karena ini juga ada insurancenya. Oh oke, jadi kalau misalnya hilang, ada insurancenya. Ada insurancenya, gitu. Ada insurancenya, jadi orang itu bisa bikin perizinan terbang di tempat tertentu. Oh oke. Kalau ada insurancenya, sama sisi dobi. Jadi sebenarnya panjang ini ya. Panjang. Panjang ya, jadi. Serentetan. Tapi banyak, banyak yang ngalamin orang, ya tadi, apakah ini hari per hari ini banyak yang akhirnya cuma-cuma beli. Eh, gue senang dengan drone, akhirnya dia terbangin. Ada, itu yang fly away. Apalagi kalau di daerah, di daerah-daerah itu, kita sering lihat ya. Gue sering lihat banget, di atas tuh ada terbang, ngapain itu. Kan apalagi kalau malam tuh, nyala. Terus ya, gue nyingung, ini ngapain sih sebenarnya di atas ini terbangin aja gitu. Gak jelas itu junturungannya apa. Gak jelas, emang. Itu buat apa tuh? Iseng aja. Cuma buat ngeliatin ke bawah, gue. Iya. Ke bawah juga gelap. Iya. Jadi orang itu. Mahal lagi dia beli ya. Yang sekarang sih di atas 30. Iya. Tapi ada yang terbangin cuma buat iseng doang ada? Ada. Ada. Duitnya kayak gitu ya. Seharganya sama tuh. Iya. Kayaknya enggak ya. Dari kemarin juga, kemarin juga sebetulnya sempat kan. Ada ini training di ITB kan. Iya. Di ITB gitu. Terus ada gitu, kan kita pecah ya. Ada lima orang gitu. Ngomong aja salah satu gitu. Kayaknya lucu ya. Kita beli ya. Gitu ya. Beli dong saya bilang. 20 sekian itu. Terus tiba-tiba gak lama teman saya ngomong. Serius tadi dia beli. Dia beli. Katanya Indonesia lagi krisis gara-gara covid. Ternyata enggak ya. Apa itu krisis? Nah jadi proses tadi udah terus kemudian setelah itu ada sertifikasinya. Berapa lama tuh jenjang dari tadi belajar sampai akhirnya dinyatakan, oke kamu jadi pilot kamu boleh terbang. Itu. Ini belum soal ngomong soalnya duit nih. Belajar ya. Belajar basicnya lima hari. Betul. Biar teman-teman tahu ya. Bahwa ternyata kan ada proses semuanya. Jadi gak semata-mata ketika dia punya duit dia bisa beli. Terus kemudian dia bisa terbangkan begitu aja. Karena kenyataannya banyak yang akhirnya. Pernah ada yang kena tembak dong. Pasti dong masuk ring satu. Ditembak ya ada. Kayak di Monas tuh kan gak boleh kan. Kalau gue denger kan seperti itu. Apalagi daerah-daerah istana tuh gak boleh. Itu masih kena tembak. Prohibited. Dia ada jemak. Bentuknya ke bazooka gitu. Terus jatuh. Bisa diturunkan. Tergantung. Oh dia dikunci. Dikunci dulu. Dikunci sama dia dijatuhin. Diturunin dulu. Kalau hati dia lagi enak dia turunin. Tapi pernah juga waktu itu ngecek. Ini kan juga pernah ada drone gitu. Dicek buat ada dari Ukraine juga kan. Drone jammer gitu. Dia kesel ditabrakin ke itu aja. Ke pepohonan. Kenapa? Buat ngebuktiin aja bahwa dia mau punya kapasitas itu. Jadi bisa dilandingin. Jangan main-main dulu. Selain kayak gitu ya. Karena ring satu Bogor. Istana Bogor sama di itu kan juga istana Amerika juga. Oh gitu. Itu prohibit. Tidak boleh sama sekali. Gak boleh sama sekali. Ring satu, ring dua masih boleh lah ya. Tapi gak ini. Karena kebetulan kan kemarin juga pernah nyobain itu kan. Untuk apa namanya. Videoin. Jokowi gitu kan. Sebetulnya udah izin dulu dari Jakarta gitu. Dengan pas Pampres Jakarta. Ternyata koordinasi juga mungkin kurang bagus ya. Sama yang di Pontianak. Pas Pampres Pontianak. Iya. Lagi terbang. Tiba-tiba. Orang gede. Sekedai kulkas dua pintu di depan saya. Turun gak mau? Turun gak mau? Oh gitu. Ada. Karena kebetulan pas Jokowi lagi daik perahu. Gitu kan. Turun. Pas Pampres. Pas Pampres. Pas Pampres. Jadi kita koordinasi sama yang di Jakarta. Tapi mungkin kurang komunikasi. Ternyata gitu ya. Turun. Suruh turun? Turun. Mau gak mau deh. Mau gak mau. Jadi. Untuk shotnya dapat. Tapi setelah itu boleh naik lagi atau gimana? Tetap gak boleh? Selama tidak ada Pak Jokowi-nya gak apa-apa. Jadi itu SOP-nya mereka ya. Oke. Jadi tidak boleh. Oke. Nah terus. Baru jadi pekerjaan. Nah boleh ngambil job setelah udah ada komplit semuanya. Ya. Ada asosiasinya gak? Ada. Ada. Asosiasi Pilot Drone Indonesia. Kebetulan disitu juga jadi divisi. Oh jadi pengurus. Oh. Asosiasi Pilot Drone Indonesia. ABDI. 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 Nah ini cuma satu. Satu-satunya asosiasi itu atau ada lagi? Asosiasi ada satu. Cuma ada satu lagi di bawah Angkatan Udara ya. Yauri itu federasi FASI. Federasi Aeromodeling di Indonesia itu. Oh maksudnya Aeromodeling ya? Nah itu lebih ke hobi. Gitu. Lebih ke hobi. Nah kalau ABDI lebih komersial. Jadi ABDI menaungi banyak komunitas lah. Jadi legalitasnya kalau ada apa-apa bisa diurus dengan ABDI? Bisa dibantu. Bisa dibantu. Karena ada divisi legal. Ketemu saya juga. Oh ketemu lagi. Wah ini luar biasa. Aktif juga di edukasi. Di ABDI-nya juga. Luar biasa. Nah terus sekarang kepentingan untuk komersialnya di video film. Video film. Oke. Terus. Foto juga ada. Apa? Foto juga ada. Foto. Jadi foto biasanya untuk pemetaan. Foto biasanya sama lah kayak Pak Saji kan. Enoreport. 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 Pabrik gitu kan. Biasa itu. Lalu kedua video kan macem-macem ya. Dari ada yang sesimpel wedding. Terus lagi kompro juga kan. Produk. TVC. Sinetron. Ataupun layar lebar gitu. Tapi sekarang yang lagi rame-ramenya banget nih. Apa itu? Sekarang penggunaan ini adalah untuk pemetaan. Pemetaan. Oh gitu. Pemetaan apa nih? Pemetaan tanah? Pemetaan tanah. Jadi tanah itu. Kalau kita melihat peta kan begitu ya. Betul. Nah biasanya peta yang udah ada gambarnya lah kurang lebih. Itu kan dari citra satelit. Cuman kekurangan citra satelit kan dia ada awan kan. Dan jaraknya. Dan dia juga. Dia kan ngambil dari atas top angle ya. Kalau ini kan bisa lebih segini gitu ya. Jadi. Ada derajatnya. Nah melalui ini sebetulnya kelebihannya adalah dia lebih up to date. Oke. Karena penerbangan dia dilakukan di bawah awan. Oh oke. Jadi tinggal cari momennya aja biasanya kan. Kalau pemetaan tuh kalau saya tuh jam 8. Berhenti jam 11. Ya kan. Habis itu kita mulai lagi jam 3. Biar gak ada red sun light gak takuning. Gitu kan. Nah ini penerbangannya itu. Dia bisa untuk 3 dimensi juga. Oh oke. Tiga dimensi. Jadi. Tidak hanya foto. Kita nyebutnya foto. Auto foto. Dari atas gitu. Dengan sudut kemiringan 80 derajat. Di ininya. Di kameranya itu. Dia bisa capture kan. Nanti akan jadi ini juga. Jadi. Tiga dimensi. Oh oke. Dan dari sini biasanya. Kalau dipergunakan untuk building information management. Bisa kelihatan konturnya kan. Jadi kalau dia mau buat hotel lah ya. Maksudnya ya. Dia bisa tahu gitu. Dia di cut and fill. Yang bagian sini perlu di. Itu bisa ya. Itu bisa. Iya ya. Nah. Apa namanya. Selain ini ada alat lagi yang lain? Ini sih yang paling simple. Yang paling simple. Yang paling simple. Dan. Saya bawa ini kebetulan yang paling. Ini. Durable lah ya. Paling. Retak-retak aja. Bodi-bodinya retak-retak aja. Ada yang masih bisa terbang gitu kan. Pernah kecemplung gak? Alhamdulillah gak? Enggak. Tapi ada kasus gak pernah orang. Misalnya temen gitu. Oh banyak. Kelaut. Kelaut. Bisa naik lagi gak? Abis lah. Abis. Abis. Buang. Buang. 20 ilang. Bagus 20. Kemarin ada yang sampai 150. Hahaha. Kecemplung 150 juta ilang. Jadi ceritanya lucu. Jobnya. Nilainya gak sampai 150 juta. Oh tapi ada asuransi. Jobnya 8 juta sehari. 8 juta. Gantinya 150. 150 ilang. Terus gimana tuh? Ya ganti lah. Dia yang ganti? Gak kliennya dong? Jadi ini antara punya atau nyewa? Kan begitu. Oke. Kalau yang punya oke lah. Tapi kalau nyewa berarti kita harus ganti ke yang sewa dong? Pasti. Mati loh. Dan pernah kejadian. Resiko banget ya? Resiko. Aduh. Tapi kadang-kadang kan kebetulan. Kita gak usah main drone deh. Gak. Jadi kalau main. Aduh gila. Tiba-tiba hilang. Yah. Hilang drone gue. Jadi terbang itu. Mending hilang ya? Kalau dia kecelup terus. Yah lumpur semua. Di laut dia. Terbang. Kadang-kadang kan mesti ada pengetahuan dasar kan. Masalah angin. Hmm. Gitu. Angin di bawah itu. Dia mempunyai maksimal tuh 20 not. 25 not. Iya. Lebih dari itu. Dia agak berat kerjanya. Oh gitu. Kalau berat berarti konsumsi baterainya kan juga. Pasti. Nah itu dia masalahnya dia gak dihitung. Oh. Nah itu baterai butuh berapa? Baterai biasanya sih minim bawa 4. Tapi kalau untuk mapping bawa 8 atau 10. 8 baterai? 8 baterai. Karena 1 baterai cuma 15 menit. Kealan baterai kita. Kita satu kamera punya juga 3-4 baterai gitu. Ini 8 baterai. Buseet. 14 menit. Karena 14 menit? 15 menit. 1 baterai? 1 baterai. Balik lagi. Ganti. Terbang lagi. Terbang lagi. Dia kalau misalnya abis baterai return to home? Biasanya kita hitung. Jadi abis itu lanjut ngisi lagi. Astaga. Aduh, gila. Ruat. Ruat sih. Ruat. Ruat. Ribat bukan ruat lagi. Gak gampang. Cuman orang menggambangkan. Itu yang jadi masalah. Itulah makanya. Makanya gini. Gue di kerjaan kita ini banyak permintaan drone. Nah pemikiran waktu itu banyak teman-teman. Kenapa kalau gak beli drone? Karena gue pikir kita gak mau main drone. Karena tadi dari hardware-nya sendiri, dari device-nya sendiri kita harus punya. Nah itu kan ada peralatan, pasti ada perlengkapan. Either itu baterai, spare blade-nya, mungkin yang lain-lain, spare lens, ada lain-lain. Kemudian baterai kan gak cukup satu. Pasti tadi delapan. Yang kedua adalah misalnya tadi tuh, penengkapan-penengkapan kayak handphonenya segala macem. Itu kan kos. Lalu ternyata ada ilmunya. Ada. Iya kan? Ada ilmunya tadi lu cerita. Belum lagi ada regulasi-regulasi yang harus diikutin bla 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 termasuk sertifikasinya. Iya. Jadi kan akhirnya gue sendiri yang harus ngejain di fotografi, akan terpecah belah dua nih kalau misalnya gue pakai drone juga yang ngurusin gue sendiri. Oh iya. Bener gak? Atau mungkin asisten gue. Tapi kan otak asisten gue cuma satu. Dia gak bisa di-spread dengan kapasitas yang sebesar ini. Jadi gue pikir, udahlah lu aja ngerjain tinggal ada pembintaan foto drone, yaudah gue panggil cak, lu kerjain ya. Kayak gitu aja kan? Simple as that. Sama lu juga gitu, fotografikan lah ngomongin invest alat kan. Itu jawaban gue. Jadi ternyata terjawab nih dengan detailnya lu tadi ngomongin soal betapa ribetnya, ruwetnya, pembelian segala macem ini gue pikir ya best choice sih. Iya sebetulnya gitu. Karena basicnya aja kan dari, oke kita udah punya sertifikat, anggaplah SIM gitu nyebutnya kan. Nah si lisensi ini, kan di luar itu, oh iya. Terus? Biar segera. Iya, iya. Awas soalnya. Awas banget. Kopi-kopi? Enggak ya. Udah tadi kopi. Terus? Jadi kalau misalnya ada satu subjek, ada objek gini kan, ini kan orang kadang-kadang kalau awal cuma dia ngambil flypass, baju, mundur, kanan, kiri. Nah tapi kan dia mesti mempelajari kan. Iya. Apa yang, anggap lagi nih ya, kalau di video tuh ada mood board pasti kan. Pasti. Dia mau ngambil gimana. Foto juga. Iya kan, apakah di track out, track in gitu kan, circling, orbital, biasanya point of interest-nya. Yang kayak gitu-gitu kan, mesti koordinasi antara mata sama jempol. Oke. Nah yang kadang-kadang itu yang sebetulnya butuh flight hours ya, jam terbang. Jam terbang. Sebetulnya ini menarik banget kalau misalnya kawan-kawan lah ya, maksudnya yang di luar pengen gitu foto. Kan ini kan bird eye view ya, dari atas gitu ya. Iya, betul. Kalau udah punya basic foto di bawah kan, kita tinggal transfer aja kan sebetulnya ke atas. Nah ini menarik banget sebetulnya, karena ada awal-awalnya juga kan, saya belajar tuh kan. Pokoknya kalau kita terang gini ISO berapa, ini, 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 gitu kan, kita belajar. Basisnya adalah fotografi kan. Itu jadi menarik. Cuman gak menariknya kalau orang gak tau cara terbang yang benar. Nah itu dia. Jadi penting orang tau cara terbang yang benar. Kalau bicara movement itu, balik lagi ke flight hour sih. Karena mesti, kalau udah punya ini mesti belajar terus. Scoop pekerjaannya apa aja, Jack? Dari tadi-tadi lu bilang pemetaan, terus apa lagi? Interior? Interior enggak. Arsitektur enggak sih. Arsitektur sih lebih ke foto ini aja ya, foto di luar ya. Jadi foto gitu kan, biasanya kan kalau foto itu lebih ke golden hour kan. Jadi kita datang ke lokasi tuh jam 5 pagi gitu kan, set up-set up-set up. Maunya kayak gimana, kita tes flight dulu sekali gitu. Habis itu, apa lagi? Ya saya winda aja sih kecil ya. Video lebih ke kalau udah. Video, divisi, iklan, film pasti ya. Pasti film. Terus wedding sekarang pakai ini? Wedding ada yang pakai ini. Event. Tapi kan bahaya, Jack, kalau ini di gedung. Karena gue dengar gak boleh tuh mereka terbangin di dalam gedung. Karena terlalu bahaya. Karena ada ya, memang benar regulasi di dalam gedung gak boleh ya. Gak boleh, itu udah pasti gak boleh. Di atas orang aja sebetulnya. Di atas orang gak boleh. Ini bahaya ya. Cuman banyak sih yang. Nekat. Bukan, jadi gini, klien itu taunya outputnya aja. Iya. Saya pengen ini. Keren, ada drone keren. Padahal bahaya. Bahaya. Apalagi misalnya di gedung yang kadang-kadang kalau gak masalah, lost signal aja sering terjadi ya. Dia butuh GPS ya? Butuh, harus butuh. Minimum ada 8. 8 apa, titik? 8 GPS yang dia tangkep. Untuk dia bisa lock di posisi dia. Jadi sekenceng angin apapun, dia akan tetes di tempat situ. Makanya dia stabil gitu aja ya? Jadi 8 titik gitu ya? Jadi kalau misalnya awal kita dapet nih, 12 lah. 12 ataupun 15 dapet. Tiba-tiba agak mendung. Awan pekat. Udah tuh. Tiba-tiba turun. Lari-lari. Lari-lari. Jadi posisinya dia gak pas. Nah kalau hujan, dia otomatis akan kembali? Selama ini sih. Pernah gak kalau terbangin dia hujan? Hujan gak. Dream is kalau. Atau dia hujan dia tiba-tiba jadi pakai jaket gitu. Gak, gak sih. Jas hujan. Nah, si ini biasanya di Kalimantan kan. Jadi kita berdiri disini misalnya 1 kilo ataupun 2 kilo kesana gitu kan. Tiba-tiba hujan kita gak ada yang tahu kan. Nah, itu tiba-tiba setelah selesai pemetaan itu kuyuk. Oh, basah. Kuyuk. Tapi disini gak kelihatan dikontrol? Kan dia kameranya ke bawah kalau pemetaan. Oh, ini kamera nih ya? Sekarang ini kamera nih ya? Jadi ke bawah dia gini? Ke bawah. Oh, kayak gini. Ini gimbalnya nih ya? Gimbal. Ini ke bawahnya ini. Gila. Ini berat lah. Ini memang sengaja kita tampilkan tema hari ini, kali ini adalah drone memang. Karena dari sisi fotografi ini kan ternyata ada sisi bidang lain yang menarik yaitu drone. Dimana drone ini juga banyak, sudah mulai digandrungi orang. Kita mau jaga edukasi kepada teman-teman yang lihat podcast ini. Supaya ternyata semata-mata tidak hanya sekedar membeli dan langsung bisa terbangin. Ternyata tadi ada rangkaian-rangkaian harus diikutin. Termasuk regulasinya, sertifikasinya. Terus gak hanya simple as that ya. Beli, besok terbang. Yang ada beli, besok terbang hilang atau jatuh. Ya salah sendiri kalau itu ya. Jadi yang ditakutin sekarang di PM nomor 27 2021 itu ada sanksinya. PM itu apa? Peraturan Menteri Perhubungan. Itu ada sanksinya. Dulu sanksinya, ngikutin sanksinya pilot aircraft. Oke. Di Undang-Undang Menerbangan. Yang dari IATA itu atau apa? Enggak, itu memang khusus. Khusus. Pemerintah Perhubungan melalui... Sekarang sudah dibuat khusus untuk drone? Khusus untuk pilot drone. Oke. Apa itu salah satunya? Kalau menghacurkan properti orang, misalnya ada sanksi pidananya atau sanksi ininya. Terus terbang dalam zona restricted, probiated juga gak boleh. Jadi kalau tertangkep, yang paling pertama itu misalnya dibekukan dulu, di freeze, dia punya license kan. Oke, berapa lama? Tergantung case ya. Oh, case-nya. Ada yang setahun, ada yang dua tahun. Oke, jadi kalau itu gak boleh terbang, gak boleh cari duit, gak boleh apa-apa. Waduh, mampus deh. Karena untuk pemetaan juga sekarang mesti bikin security clearance ke Kemenhan. Oh, oke, oke. Jadi dianggap of fitness yang dia foto, objek filter nasional. Iya, betul, betul. Jadi sekarang tuh regulasi udah banyak ini sih sebetulnya yang, apa ya, jadi kita punya batasan gitu. Tapi sebenarnya kan gini, mengikuti regulasi itu kan untuk keamanan dan keselamatan. Keamanan, bener kan? Iya. Ya keamanan kita sebagai pilotnya sendiri kepada, karena kan terbang di atas, properti banyak ya, apapun bisa terjadi. Termasuk ya tadi, ring satu istana presiden itu kan gak boleh ya. Ada gak zona-zona lain yang restricted, yang gak boleh? Tadi kan pasti kan kayak istana gak boleh, kayak daerah Mona, istana Bogor itu kan gak boleh. Ada lagi gak, Bandara tadi ya? Bandara udah pasti, Bandara. Terus? Kita nyebutnya KKOP. Lalu di gedung-gedung juga, di gedung-gedung tinggi juga yang di, saya lupa ada di... Di Sudirman itu gimana? Nah, kalau ada helipad, itu jadi KKOP juga. Gak boleh? Gak boleh, diameter 6 kilo. Oh, nah taunya ada helipad, setelah lu terbang dong? Biasanya ada sih. Ada peta, ada peta ya? Di gedung-gedung tinggi itu harus ada. Jadi memang itu peraturan yang dikhususkan pada gedung-gedung tinggi, bahwa di level-level tertentu dia mesti ada ini, mesti ada helipad. Oke, jadi gak boleh selama ada helipad gak boleh ya? Terus apa lagi? Helipad, sebetulnya Jakarta itu dari sih, sebetulnya. Gak boleh sama sekali? Gak dilarang sih, sebetulnya. Asal ada izinnya, kita bisa ngurus izin ya? Boleh, tapi masih harus ada izin. Semua harus izin. Kalau di daerah? Di daerah unpopulated, gitu kan. Jadi sebetulnya gini, terbang ada di daerah kontrol sama unkontrol. Apa itu? Kontrol itu adalah lalu lintas yang di ini sama ATC, trafik kontrolnya pesawat men. Nah, kalau yang unkontrol kita boleh terbang di ketinggian 120 sih. 120? 120 tertinggi. Karena di 150 itu, kita udah ketemu skitnya helikopter. Hmm, gitu. Oke. Oke, jadi ada lagi tambahan areanya gak ada? Kita terbang sih mesti di unpopulated aja ya. Cuma itu aja ya? Kayak banyak itu. Terus dikontrol, kontrol airspace dengan ketika, unkontrol, sorry. Unkontrol airspace gitu, itu yang gak dijalurkan. Kadang-kadang kan kalau pesawat tuh kan udah ada jalurnya sendiri kan. Jadi Soekarno-Hatta dia mesti ke utara. Gak boleh tuh ya? Itu gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Aku pun boleh harus ada izinnya. Gak, kita gak punya sih. Gak, 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 gak akan punya sih. Cuma jangan mengurungkan niat buat yang mau beli, belajar foto, ini cakep. Betul, betul. Jadi kalau mau beli silahkan. Tapi artinya kalau kita sih beli buat main-main di daerah sih, di pantai lucu-lucuan. Karena ada yang kecil, dia ada mavic namanya. Iya, iya, iya. Dia bisa dilipat-lipat nih. Iya, iya, betul-betul. Jadi cuma segede gini, dia bisa terbang sampai 20 menit. Iya. Gila ya. Gitu. Oke, Cak, udah hampir 45 menit kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih loh ini. Sama-sama. Ada hal yang mau disampaikan. Nanti kita akan conclude semua. Tapi akhirnya ada yang disampaikan buat teman-teman pecinta drone. Mungkin lebih ke safety dan lain-lain. Silahkan. Pada dasarnya sih kalau menurut saya itu kita harus menjadi pilot yang responsibel. Responsibel itu tahu tata caranya ruang wilayah udara yang dipakai. Itu jadi mesti bikin lisensi lah ya. Sama seperti kita belajar nyupir. Lalu setelah itu juga dia juga harus tahu mengenai terbang yang baik dan benar. Sehingga kita bisa jaga nih ruang wilayah udara yang ada di atas. Yang kita sharing sama pesawat berawat. Sehingga penerbangan itu bisa aman, terkendali, dan selamat. Walaupun ini gak ada awaknya tetapi tetap harus jaga keselamatan ini juga ya. Karena ada berhubungan dengan orang lain yang berdampingan ya. Gitu kira-kiranya ya. Apalagi kalau misalnya ini kan. Murid-muridnya Om Azi kan. Ini menjadi pelengkap. Iya. Ada ya teman-teman. Ada beberapa murid-murid saya main ginian. Keren. Tapi saya enggak lah. Enggak. Cuma menikmati aja lah. Spesialis kan? Spesialis. Kita spesialis. Kita spesialis ya. Jangan jadi dokter umum. Jangan. Ini biar jangan-jangan semua dipunyain gitu. Tapi sarannya itu ya memang jadilah spesialis yang benar. Kalau memang mau jadi pilot drone ya jadi pilot drone. Kalau mau jadi fotogamber ya fotogamber gitu ya. Kira-kira setuju ya. Banyak belajar. Banyak belajar. Karena saya belajar-belajar. Belajar-belajar dengar dari orang. Meskipun lebih muda lebih pintar. Belajar. Sip. Terima kasih banyak. Di IG-nya ada IG pribadi. IG pribadi at Riza Suseno digabung. Oke. At Riza Suseno digabung. Itu ada. Kalau untuk pengisian ternya at Drone EduTech. Oke. At Drone EduTech. Terus kemudian yang untuk portfolio segala macam. Ada di Riza Suseno aja. Oke nanti lihat semua ada di deskripsi. Kita bisa taruh semua. Visit di website. Dan juga di IG-nya Instagram segala macam. Thank you Jack. Sama-sama. Terima kasih. Gila bisa ketemu lagi. Setelah sekian lama. Setelah sekian lama akhirnya kita berada di dunia yang sama. Yaitu dunia fotografi, videografi. Yang satu di bawah, yang satu di atas. Betul. Kita stick di bawah. Lo main di atas deh. Thank you Jack ya. Sampai jumpa lagi nanti. Mungkin kita bisa jumpa lagi dengan kesempatan. Thank you. Thank you. Ciao.